Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Gimana cara mencerahkan wajah Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihanan Discord So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Kopi bubuk hitam Yang dia tuh gak ada gulanya Terus disini kalian boleh ganti dengan merek kopi kapal api Nescafe itu juga ada yang gak ada gulanya Dan dia itu juga bubuk dan kopi hitam Terus habis itu untuk bahan yang kedua Yang kita butuhin adalah minyak zaitun Disini kalian boleh ganti dengan merek lain Juga gak apa-apa Terserah kalian Terus habis itu disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya Jadi pertama kita ambil kopinya dulu Nah untuk kopinya sendiri Aku masukin 1 sendok makan Terus habis itu kita masukin minyak zaitunnya Nah untuk minyak zaitunnya secukupnya aja ya Kira-kira aku masukin 1,5 sendok makan Terus habis itu disini kalian bisa langsung aja Aduk kedua bahan ini Nah jadi sampai berbentuk pasta kayak gini ya Nah jadi kalau udah diaduk secara merata Dia kayak gini teksturnya Jadi ini menurut aku dia gak kecairan dan gak kekentelan Terus habis itu disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini kalian bisa langsung aja Aplikasikan di wajah kalian kayak gini Jadi kopi tuh udah terkenal banget Ampuh banget untuk mencerahkan kulit Dan untuk menghaluskan kulit Terus untuk minyak zaitun juga udah terkenal banget Ampuh banget untuk mencerahkan kulit Dan melembabkan kulit Jadi kalau dipadu padankan Ini tuh bagus banget Nah kayak gini Jadi untuk penggunaannya sendiri Kalian bisa gunain rutin setiap hari Untuk hasil yang maksimal Tapi kalau kalian sibuk Kalian bisa gunain Seminggu 3 kali atau 2 kali Itu juga udah bagus banget Nah kayak gini ya Jadi gampang banget untuk cara penggunaannya Dan cara bikinnya Terus kalau udah kalian olesin secara merata Di kulit kalian kayak gini Kalian tinggal tunggu Sampai kering Kira-kira 10-15 menitan Dan disini aku bakal balik lagi Setelah dia udah aku bilas ya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini dia udah aku bilas Nah hasilnya sendiri dia tuh kayak gini Nah jadi bener-bener disini tuh Dia lebih cerah Untuk 1 kali pemakaian Terus ini dia juga lembab banget Dan wajahku lebih halus lagi Nah kayak gini Kelihatan banget kan untuk hasilnya Jadi dia lebih cerah gitu Nah terus pas kalian bilas Kalian itu scrub dulu Jadi biar sel-sel kulit matinya itu juga rontok Jadi biar halus gitu di wajah Nah kayak gini hasilnya Aku seneng banget sama hasilnya Terus untuk penggunaannya sendiri tuh Kalian bisa gunain sebelum tidur Atau pas sela-sela gitu Nah terus kalau kalian gunain sebelum tidur tuh Kamu gunain tidur Terus habis itu kalian bilas di pagi harinya Nah kayak gini ya Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang lain punya Wassalamualaikum Nek Nek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya